Diteror oleh hantu Barbie tanpa kepala Ada seorang anak bernama Chelsea yang tengah mainan boneka Barbie Karena hari sudah malam, kakaknya yaitu Andy menyuruh Chelsea untuk tidur Tapi Chelsea masih mau bermain sama bonekanya Akhirnya boneka tersebut diambil sama Andy dan diambil kepalanya Akhirnya Chelsea ngambek dan lari ke kamar dengan membawa badan bonekanya Pas Chelsea udah tidur, badan boneka tersebut ternyata bisa hidup dan pergi ke kamar Andy Andy awalnya gak sadar ada boneka itu Tapi akhirnya boneka itu menampakkan diri dan menyerang Andy Pagi harinya, saat Chelsea bangun, dia kaget banget karena setiba-tiba boneka tersebut kepalanya sudah balik Dan di sebelahnya ada kepalanya Andy, guys, serem banget Kisah YouTuber Mookbank yang berakhir meninggal Jadi ini adalah part 2 dari video sebelumnya Setelah Karli dirawat di rumah sakit karena menerima tantangan live makan 20 bungkus mie pedas Karli pun masih mendapat teror dari orang gak dikenal untuk makan 5 big burger Kemudian beberapa kantong kentang goreng dan nugget serta minuman bersoda Kalau Karli menolak, orang itu akan menyebar berita tentang konten Karli yang bohong itu Tiba-tiba saja ada seorang penjaga rumah sakit yang ngirim makanan tersebut Katanya Karli yang pesen Karli pun mau gak mau ngelive lagi untuk makan itu semua Dan setelah habis, Karli langsung gak kuat hingga meninggoy Ternyata guys, pelakunya adalah temannya sendiri yang selalu tinggal di rumah Karli Jahat banget guys Wanita ini akhirnya meninggoy karena berbohong Kok bisa? Jadi pada suatu malam ada seorang cewek namanya Mary Dia sedang santai-santai dengan ngemil cookies dan hendak nonton film Lalu tiba-tiba dia ditelepon sama sahabatnya ditanyain lagi ngapain? Mary bilang lagi nyantai sambil ngemil Temannya nebak pasti ngemil cookies Tapi Mary bohong kalau dia lagi ngemil sayuran Tiba-tiba cookiesnya beneran jadi sayuran dong Setelahnya ada telepon lagi Ternyata dari pacarnya Mary Dia mau ke rumahnya ke Mary Tapi Mary bilang gak bisa malam ini karena neneknya habis meninggal Gak lama kemudian Dia ditelepon ibunya kalau neneknya beneran meninggal Ibunya nyuruh Mary buat datang kesana Tapi Mary bilang gak bisa soalnya lagi sakit Eh gak lama setelahnya Mary beneran patuk-patuk Dia dapet telepon lagi dari seseorang yang entah siapa Mary yang kaget dan sudah terlanjur emosi pun bilang Kalau dia kena serangan jantung Gara-gara kaget denger alarm nada dering HPnya Dan gak lama setelahnya Mary beneran kena serangan jantung sampai meninggoy Serem banget guys Wanita ini akhirnya gak jadi ngejain ujian Karena dia terlalu rajin belajar Ah kok bisa Jadi ada seorang wanita bernama Rose Saat malam hari dia diajak nongkro sama temenya Tapi dia nolak karena mau belajar Untuk persiapan ujian hari Senin Ternyata hari itu masih hari Kamis Dan setiap hari Rose ini belajar tanpa tidur Jadi siang sore malam dia belajar Akhirnya hari Senin pun tiba Rose berhasil mengerjakan ujiannya dengan mantap Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi Karena Rose malah tertidur saat hari ujian tiba Kasian banget guys Jangan lupa mengunci pintu rumah Kalau sedang sendirian Jadi di suatu malam Ada seorang wanita yang tengah mandi Lalu gak lama setelahnya Suami dari si wanita itu pulang kerja Dia agak kaget kenapa pintu gak dikunci Padahal biasanya dikunci Ia pun langsung meletakkan dompet dan kunci mobilnya Di meja dan nyariin istrinya Tapi istrinya gak denger Karena lagi di kamar mandi Justru tiba-tiba ada seorang yang entah siapa Menyerang si suami Setelah selesai mandi Dia telpon suaminya Kenapa belum pulang Tapi dering ponselnya ada di kamar sebelah Ditambah lagi Dia ngeliat dompet suaminya yang sudah ada di meja Dia pun masuk ke ruang tersebut Dan ternyata suaminya sudah meninggoy Lalu dia pun menjadi korban selanjutnya oleh si pria misterius itu Serem banget guys Orang-orang ini melakukan olahraga yoga Tapi malah berujung fatal Hah kok bisa Jadi instruktur yoga tersebut menyuruh mereka untuk menahan nafas selama mungkin Lalu ada satu orang yang gak kuat dan tumbang Kemudian latihan selanjutnya juga memakan korban satu-satu Sampai akhirnya ada satu peserta terakhir yang gak kuat dan kabur Ternyata instruktur yoga tersebut memang berniat jahat guys Serem banget Wanita ini ketemu sama boneka hidup di dalam gudang Jadi ada seorang cewek namanya Cheryl disuruh mamanya Buat cek di gudang bawah rumah karena lampunya mati Cheryl pun kesana dengan membawa senter Saat menyusuri ruangan Tiba-tiba ada sebuah boneka Barbie yang lucu tapi juga serem guys Tak lama setelahnya Cheryl akhirnya berhasil memperbaiki lampunya Tapi pas dia mau balik Tiba-tiba lampunya mati lagi Dan terlihat sebuah tangan gede yang sembunyi Ternyata boneka itu berubah jadi seorang pria yang langsung menerkam Cheryl Serem banget guys Teror hantu bertopeng Jadi pada suatu malam ada seorang wanita bernama Anna Tengah mendengarkan cerita seram di radio Namun cerita yang dia dengar sangat mirip dengan keadaannya sekarang Jadi dia mematikannya dan hendak tidur Tapi tiba-tiba sejarah radionya hidup lagi Melanjutkan cerita seram tersebut Anna lalu mendengar ada suara di bawah kolong kasur Pas dia lihat ada sepasang kaki Namun jika dilihat dari atas kasur Nggak ada orang Tapi tiba-tiba sosok itu menampakkan diri dari bukaan pintu Anna yang ketakutan langsung mencoblosnya dengan pulpen Lalu sosok yang sama keluar lagi dari belakang Dan ia giliran mencoblos Anna dengan pulpen yang sama Serem banget guys Seorang wanita tidak sadar kalau dirinya sudah meninggal Jadi di suatu pagi ada seorang wanita bernama Heather yang habis bangun tidur Lalu dia dengar ada suara ketuk pintu yang ternyata ayahnya Tapi anehnya Heather nggak bisa sentuh gagang pintunya Dia pun sudah teriak kencang tapi ayahnya nggak bisa denger apa-apa Ayahnya pun pergi karena dia mengira rumahnya kosong Pas Heather balik badan Dia ngeliat badannya sendiri yang sudah membujur kaku di sofa Dan perlahan Heather pun menghilang karena ternyata dia sudah meninggal Kasian banget guys Tanpa disadari, cewek ini punya teman-teman psikopat Jadi pada suatu malam, Josie ini hendak pergi ke rumah temannya Tapi sebelum dia pergi, dia ngeliat di kejauhan ada dua orang bertopeng misterius Tapi tiba-tiba hilang Setelah sampai rumah temannya, dia ngeliat lagi dua orang misterius bertopeng yang sama Untuk saja, temannya segera bukain pintu dan disuruh masuklah dia Dia sudah ditunggu oleh empat teman lainnya yang hendak arisan Tapi sebelum arisan dimulai, mereka main permainan pernah atau tidak pernah Dan saat Josie iseng tanya pernahkah kalian menghabisinya oleh seseorang Teman-temannya ternyata pernah semua dong guys Dan tiba-tiba mereka pakai topeng itu yang ternyata orang-orang misterius tadi adalah mereka Dan langsung menghabisi Josie Serem banget guys Karena tepuk tangan, orang ini tiba-tiba hilang Jadi ceritanya di suatu malam, ada seorang suami yang bernama Dylan tengah memperbaiki listrik di kamarnya Dia pun mengundang istrinya ke kamar untuk enak-enak Tapi sebelum itu, Dylan mau bikin kejutan dengan tepuk tangan dua kali Maka lampunya bisa nyala dan sebaliknya Dicobalah sama Dylan dan berhasil Dan kini giliran istrinya yang mencoba Tapi setelah dicoba, justru Dylan malah hilang gak tau kemana Lalu anaknya tiba-tiba datang dan ibunya ngasih tau kalau papanya hilang Gara-gara tepuk tangan, si bocil ini malah ikutan tepuk tangan dua kali Dan sekarang yang hilang malah ibunya Akhirnya bocil ini jadi yatim piatu guys Ketemuan tufalak di dunia nyata Jadi pada suatu malam, ada dua cewek youtuber yang hendak membuat konten vlog di sebuah gedung angker Mitosnya, kalau mengetuk pintu gedung tersebut tiga kali Bakal muncul penampakan Sebenarnya cewek yang satunya namanya Jenny itu ngerasa gak enak Tapi temannya yaitu Seril tetap kekeh ingin membuat konten Dia pun mengetuk pintunya tiga kali Awalnya sih gak ada apa-apa Tapi Jenny ngeliat di kamera HPnya ada hantu falak yang mendekati Seril Tapi kalau dilihat langsung gak kelihatan Falak itu semakin mendekat dan akhirnya mencekik Seril hingga meninggoy Falak itu kemudian pergi Tapi tiba-tiba sudah ada di depan Jenny dan menghabisinya Serem banget guys Seorang wanita di jebak di situs OnlyFans Jadi ada seorang wanita bernama Kylie yang tengah livestream di akun OnlyFansnya Lalu tiba-tiba ada satu penonton yang akan memberi Kylie uang jika dia menuruti perkataannya Dia minta Kylie melepas gajah matanya untuk 10 dolar Kemudian memakai lipstick merah untuk 10 dolar berikutnya Melepas ikat rambut, memakai dress merah, bahkan memotong rambutnya sendiri untuk beberapa dolar Dan itu Kylie lakukan semua Setelahnya orang itu minta waktu 20 menit ke Kylie untuk melakukan apa yang dia mau untuk 2000 dolar Dan Kylie menyanggupi Kylie disuruh nangis tapi air mata asli Kylie kesulitan untuk nangis dan dia nekat menjepit tangannya dengan pintu supaya kesakitan dan bisa nangis Setelahnya orang itu minta Kylie buat melepas pakaiannya Tapi untungnya waktunya berakhir dan Kylie menerima pembayaran itu Tapi ternyata guys orang itu adalah hacker yang bisa ngehack data laptop milik Kylie Dan menyebar foto-foto dan video Kylie ke keluarganya Kasian banget guys Sampai jumpa di video selanjutnya